Senat Mahasiswa Universitas Katolik Widiamandira atau Unwira Kupang NTT memberikan kartu merah kepada anggota DPR RI yang berada di gedung parlemen Senayan, Jakarta atas disahkannya Undang-Undang MD3. Mereka menilai pengesahan Undang-Undang MD3 menjadi tamen anti kritik dari rakyat terhadap legislator Senayan. Yang dipilih oleh rakyat dan dinilai matinya demokrasi di tanah air. Pemberian kartu merah tersebut dilakukan saat mereka menggelar unjuk rasa di halaman gedung DPRD NTT Jalan El Tarikupang. Para demonstran secara spontan mengacungkan kartu merah sebelum mereka diterima untuk berdialog bersama para anggota DPRD NTT. Koordinator aksi Veki Tameon mengatakan pemberian kartu merah sebagai tanda bahwa anggota wakil rakyat yang ada di Senayan sudah tidak peduli lagi dengan rakyat dengan menjadikan Undang-Undang MD3 sebagai tamen untuk melindungi diri supaya jangan lagi ada kritik dari rakyat. Menjadikan Undang-Undang MD3 ini sebagai tamen untuk melindungi diri, sebagai tamen untuk membentengi diri, sebagai tembok untuk mempegari diri supaya jangan ada lagi yang namanya kritik dari rakyat. Itu untuk yang kartu merah tadi. Lalu selanjutnya terkait dengan aksi ini sebagai satu respon. Respon yang sangat luar biasa dari teman-teman mahasiswa yang sadar akan pentingnya ruang demokrasi yang diberi secara cuma-cuma melalui perjuangan yang luar biasa dari teman-teman mahasiswa ke tahun 1998. Hari ini kalau misalkan saja Undang-Undang MD3 itu setelah 30 hari aktif sebagai Undang-Undang, kita tidak tahu bagaimana siapa yang akan kemudian mengkawal teman-teman DPR. Usai mengacungkan kartu merah, para demonstran diminta untuk berdialog bersama di lembaga DPRD NTT. Kedatangan mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD NTT Alexander Ofong dengan didampingi dua anggota Komisi 1 DPRD di Aula Kelimutu, Gedung DPRD NTT. Aksi dapat berjalan aman dan kondusif lantaran aparat kepolisian Polres Kupang Kota Polda NTT dan Satuan Polisi Pamung Praja yang tetap mengawal jalannya aksi mahasiswa tersebut hingga berakhir. Dari Kupang, Mesut Negara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton!